Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. yang menunggu saya itu keplecoh nikmat sehat nah nyoto-nyoto aku kali panjang dengan saya sehat ini sehat hari ini jam ini ya muka-muka gak kegolong yang keplecoh laki-laki itu sehat iya selalu sehat sehat itu tiba-tiba nungguh, nungamal soleh yang nyoto-nyoto ini tadi kita sudah wujudkan sehat nyurjejek, jumegrek ngelakoni sholat, maghrib nah itu kan berarti sudah wujud syukur kita pada Allah lalu ini ya gak ke susu mulai mero-mero ngelempoh ya ngelempoh ya ngelempoh terus bareng-bareng sinau jenengi wong budu jenengi wong awam yang di sinau gak gak macem-macem paling gak ya dawe gusi Allah pituture rasulullah usaha kan berarti sehati nguwohno amal soleh makanya jelali alhamdulillah gak kabe wong lulus lho pak nah kita mudah-mudahan lulus nah termasuk sempat makanya makanya sampe dati gaya ini wong jawa ini yang nurut ribet 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 urib dunya itu lo gak sempati bahasa ini lo sampe ngaku ini nuruti penggawaian terus aku gak sempat sholat gak sempat ngaji gak sempat silaturah gak sempat ush gak sempat toh isinya yang nuruti penggawaian itu gak ada titiknya kok apa mulai jaman modern itu komai loh gak ada yang kita nyoto-nyoto loh lho 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 panjenengan seharga kan ikmatan yang rupa sempat itu lho lho kuis kewujud alhamdulillah sempat kuis tak wujud jadi ngamal soleh rupanya apa gini sholat jamaah silatur tohi moco quran angen-angen sakmanan lho ini kan disyukuri nah lho lho ikhtiar mewujudkan perintah syukur kalaksana yang dihormati dikousi Allah bergantung yang dihormati yang dihormati yang ditemukan apa yang ditemukan itu yang diikhlas makanya ini diikhlaskan yang kita tunaikan sebagai wujud atas nikmatinya kepada Allah yang dihilingi nabi, rata-rata orang keplecuk jursa itu, orang-orang jahit, tidak kepreset tidak keplecuk, tidak keplecuk bahasanya orang Jawa yang tidak mau Alhamdulillah, dilambari orang-orang yang ikhlas, moga-moga ya Allah beragus, ya Allah, ini-ini itu bisa istiqomah ini kemampuan, ini-ini itu bisa digaulah sampai itu kok harus jadi kan harapan kita begitu, jadi khusnul khotimah itu tidak apa-apa khusnul itu bagus, khotimah itu pun kasar makanya kita memang dari anak-anak dihilingi khusnul khotimah tiba-tiba dijenangnya ini kita kadang-kadang, lewat jenang, moga-moga teman-teman, hari ini isa khusnul khotimah mungkasih tugasih uribi ku sarono api mungguya khusnul khotimah sangat tenang seolahmat ugi salam, katur datang Rasulullah terus ayo usaha lah yang sampun dipun sumerepi ini ku yang gak dilampai istilah kau ini, tugas kita hanya itu terus jika suri tauladan, yang teladan itu purna purna itu jenangnya gak nak kurangi sudah apa saja itu naikan sebagai bagian dari apa namanya memenuhi syarat menjadi umat Rasulullah maka lu akhirnya tetap diakini ya, hari ini terus ngaku dari umatnya Nabi dia yang pas ke dunia, ya usaha temenan temenan usaha kepingin ngelakini sunai Nabi masih tah oleh usaha no women kadang-kadang ya gak kena belas tapi panjangan kan wala usaha ya Allah putar yang mati di dunia lu ini aku ingin dunia lu bisa ngeru iya tak? iya tak? iya tak? iya tak? Allahumma jual fiqal fi ngurun wes diniati saat kita tersepeda itu wes diniati bareng wes budal melakui lu lali iya tak? iya tak? iya tak? aku tahu masalah ini lu jadi yang mati di dunia ini lu bisa teka apa? majid pinternya setan itu ini lu ini lu yang mati di dunia ini masalah awa itu itu gak pantas itu sumbong itu itu ngilani aku sadar pas jaga sepeda ya Allah aku menggandungu belas diniatkan lagi saya akan ikuti sunnahmu ya Rasulullah kok munggah majid aku mendungu sampai sekil lalu ngunik itu ya lali lupaman itu lu gak kesirek belas apa gak kesirek belas itu gak gak kene kabeh sampai sampai pirang-pirang bulan pirang-pirang tahun ini lu tiba ya gagal terus tapi kan paling gak aslinnya ini 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 akhirnya itu itu yang kuasa ini 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 yang ini yang ini bu Lali terserah itu 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 Bagi paling tidak kita kan belajar dari Mimma Tuhibun Nah kemarin kan kita Sudah mengupas Asbabun Nuzule surat Petang Kuluh Songo ayat Pidu Lalu sampe lah pada Walakin Allah Habba ba'ilaikumul Iman Wazayyanahu fi gulubikum Wa karroha ilaikumul Kufrawal fusukawal Aisyah Nah ini Kaitannya ambek Hup Asli bahasanya kan Sudah kose waktu itu Terus dikembangkan Jadi hup itu disini Seneng numi bakno Rosotrisno itu Maco-maco Nah sekarang Di ayat itu kan gini Saya coba dibaca lagi Terjemah Dahan ketahuilah NJ Olehmu Bahwa di kalangan kamu Ada Rasulullah NJ Kalau ia menuruti Kemauan kamu Dalam beberapa urusan Benar-benarlah kamu Akan mendapat kesusahan Kalau ingin lah Habis dibaca Asbab Nuzulnya Maka ini terus Kita sadari Betapa Betapa pentingnya Jenengi tabai Yuh Klarifikasi Dan itu sifatnya Segera Sampai Kobong Terus bingung Dan matanya Gini Nah esok bingung Sak durungnya Gini ku Ngobong Rangkotan Nah itu kemarin kan Sebenarnya kita bahas Dari sisi asbab Nuzul Nah Di posisi Seperti itu Lalu ditegaskan oleh Allah Walakin Allah Habbab Ilaikumul Imana Wazayanahu Fikulubikum Ya apa Tetapi Apa Allah menyadikan Kamu cinta Kepada Keimanan Nah Walakin Allah Halang Tetapi Gusi Allah Habbab Ilaikumul Iman Gusi Allah Letibai Nyeleh Si Bahasaku Lo Ocoti Perjubanasi Ya Ndeleh Maringi Ngekei Nandur Roso Iman Roy Nandur Roso Seneng Nyeleh Roso Seneng Maringi Roso Seneng Eng Siro Sing Senengi Hubungannya Ambe Babakan Keimanan Sinten Sing Nyeleh Nuh Gusi Allah Lalu Terus Tetapi Allah Menjadikan Kamu Cinta Kepada Keimanan Dan Menjadikan Iman Itu Indah Dalam Hatimu Wazayyana Ufikulubikum Menjadikan Menjadikan Keparing Seseleh Saking Gesyalok Kang Rupo Demen Marang Iman Itu Tidak Tidak Pepa Sint Ati Lih Anggil Ini Aku Ya Bingung Pasti Nau Terus Apa Serta Menjadikan Kamu Benci Kepada Kekafiran Lih Wakar Rohelanda Dek Noroso Geding Lai Kumarang Siro Al Kufro Perkoros Kegolong Kufur Terus Kepasitan Wal Fusuk Terus Dan Kedorakaan Wal Isyan Duroko Maksiyat Berarti Yang Maringi Rosok Demen Yang Keapian Rosok Geding Yang Babakan Kufur Duroko Maksiyat Sepindah Maksiyat Nonsen Kadus Dawi Gusi Allah Ing Surat Petang Kulu Song Ayat Pitu Niku Sebisa Mungkin Jangan Dijadikan Sebagai Alasan Pembilaan Atas Kenyataan Diri Sing Bahasa Ilmu Diarani Apo Apologis Apologi Itu Berusaha Mencari Dalih Pembenar Atas Kenyataan Diri Meskipun Itu Lemah Meskipun Itu Salah Jadi Aco Ini Ya Apasih Cawai Jani Kepau Ingin Aku Ngaji Sampai Tapi Yang Gusi Allah Gurung Maringi Hebat Kalimat Itu Sederhana Tapi Sudah Menarik Keagungan Melibatkan Jadi Allah Bosok Jawani Digowo Gowo Atas Apa Atas Kenyataan Dirinya Kenyataan Dirinya Yang Bagaimana Yang Gagal Dalam Hidup Keba Kebaikan Jadi Dia Sebenarnya Gagal Menunaikan Satu Kebaikan Tetapi Fakta Kegagalan Atas Dirinya Ini Kemudian Digandol Tidak Tidak Keagungan Gagal Gagal Tidak Terus Ayat Tidak 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 Gagal Gagal Nanti Nanti Nah ini Namanya Apologis Maksud saya Ayat Ngetenik Ojak Ditarik Nanggone Pola Berfikir Seperti Itu Betul Yang kedua Jangan kemudian Menjadikan kita terjebak Seakan-akan Kita dalam pembicaraan itu Menjadikan Allah sebagai obyek Bahasan Halo Bulat datang Wingil alis diomongi Wapas bahas masalah Asa antakrohusyaian Wahuwa Hoirul Lakum Waktu itu kan Gesya Allah Dau Ini bahasa Aku ngerti Kok awamu gak senang perang Sebab Menurut Ulete pikiranmu Jangan perang itu Mesti Soro Lawakmu itu Kebiasaan enak Jangan hubut Dunia Disebut Alwahan Urib Selama ini Tidak tahu Seorang Jangan Mereka Diwajib Perang Aku ngerti Enggak senang Nah bahasa saya Pikiran Pikiran disini Soalnya peningalmu Kunas Kalo-kalo mutus Gak senang Tapi setuhunnya dibalik Gak senangmu Setuhunnya kebaikan Dalam pandangan Allah Jadi sudut pandang manusia itu Serba probabilitas Serba kemung Bina Nah krono gusala Sing majib Maka akidah kita Yang menyatakan Apapun Yang diwajibkan oleh Allah Disitu Ada jaminan Kemas Lahatan Masiyotah Awak gak Senang Lepatnya boleh Lepatnya boleh Lepatnya boleh Iya Kayak Kuluk Alipan Jangan Sedoyo Digarai Sampai Moring Terus Oleh Moring Moring Itu Sampai Nggak Dek Kelangan Dunyok Misalnya Sat juta Lalu Gezalan Berikan solusi Sepuro Entahlah Ngajarnya Gak ngerti Nyepuro Di posisi Awak Soro Terus Kelangan Dunyok Nanti Itu Kita kan bilang Kok nyimut Tak Bisa jadi Keputusan Kita akan Mekoro Yang saat itu Kita anggap Sebagai pilihan Terbaik Tapi Di persoalan Seperti itu Coba Pikiran Disik Nah Itu Nggak Ngerti Yang Buruh Tani Keputusan Jalui Jalui Satu Juta Itu Ngeteni Nyele Mungkin Sampai Setahun Sementara Nunggu Ini Rekening Lalu Lalu Dajik Nemen Si awak Mula Kira-kira Bahasa Akhlaknya Seperti Itu Pun Sebalik Nah Kembali Kepada Ayat Niku Kita Upayakan Sebisa Mungkin Sampai Ndardek Nung Nung Gunem Nia Wak Rembukan Awak Nusawarai Awak Ndardek Nunggu Sya Allah Sebagai Objek Objek Itu Berarti Yang Dibicarakan Yang Dibahas Halo Bula Tentu Terus Kok Gak Lai Apa Tentu Ini Signatik Siji Kulau Panjanaan Suha Ini Ditakdir Sya Allah Dati Makhluk Sing Keterbatasannya Itu Sampai Pada Keterbatasan Secara Sem Pur Nah Bulut Keterbatasan Kita Sempurna Meripat Untuk Melihat Betapapun Meripat Untuk Melihat Ternyata Meripat Ini Lu Punya Keter Ayo Mulut Untuk Makan Betapapun Mulut Untuk Makan Ternyata Juga Ada Keter Patas Patas Iyalah Meskipun Goyonannya Alah Orang Loro Untuk Muntun Buk Yasing Sabar Sama Nama Itu Anjanya Riko Gak Tau Loro Tapi Nunturi Sabarlah Gak Salah Kon Ngomong Sabar Sabar Itu Alas Samu Ponas Ngini Loh Sama Loro Untuk Wispir Dino Tapi Loro Alah Mereka Dino Coba Ngini Nikmati Gresyal Pas Untuk Sampean Wingi Wingi Prokok Prokok Untuk Nilo Prokok Pikiran Entek Pirang Gintal Beras Sama Nitu Masa Mulain Kenal Makan Sego Sama Saya Tua Gak Makan Ayo Jadi Ini Pirang Gintal Coba Dihitung Tebun Pirang Polong Pirang Rit Ayo Nek Pola Pikir Kita Dibalik Seperti Itu Kemudian Ya Allah Aku Gak Semangga Nenai Kalo Cik Rong Di Dihitung Hacik Nemen Nito Ya Jadi Walhasil Umpaman Ini Diulet Mena Entek Awak Misalnya Jumlah Sampai Sepuluh Ton Ikul Tiba Kita Kan Terbatas Dipangan Sak Piring Sak Piring Sak Piring Ayo Silahkan Nanti Kita Bermuhas Sabah Selepas Ngaji Sampai Dalam Tataran Ilmu Pangertosan Cakrawala Wawasan Itu Negosi Allah Sampai Ngahui Panggung Pomo Nas Ngilmu Negosi Allah Nas Semunggo Alas Alas Jatiku Dati Pulpen Jurmang Sini Banyu Segoro Sing Wini Meluap Meluap Dati Rob Apa Rob Mojokert Tidak Kena Itu Dikainya Tidak Ilmu Tidak Akan Bisa Habis Meskipun Kok Tambah Petong Segoro Bayang Naya Tidak 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 Bahas Tidak Allah Sebagai Objek Bahasan Tidak 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 Belas Tidak Tidak lorun itu panas dari satu sudut pandang, lorun itu kecil kalau yang lebih cilik ini gede ya cilik ini ya, ini cilik ini Pak yang cilik kecil? yang ini kecil? gak kecil? ini bukan bahasa ini Pak di saat kita secara tauhid mengatakan Allahu Akbar Allah yang maha besar ketika Allah itu maha besar berarti selain Allah itu berarti kecil ketika yang di kedepankan adalah Allah yang maha besar maka selain Allah menjadi tidak tidak kelihatan kaling-kalingan gede negosi Allah halo? betul? nah, ketika kita ternyata dalam satu prakteknya ada yang mengatakan berarti kan yang mengatakan itu ini halo? lu silahkan? mungkin apa kan? dengan sholat dengan sholat Allahu Akbar ini praktek kalau sampai di biji dewe kalau di biji wang waring Allahu Akbar idealnya kan karena Allah yang Akbar selain selain yang kita baca selain yang kita ucapkan selain yang kita renungkan dalam bacaan sholat itu kan menjadi tidak ada karena kecil itu tapi di saat kita Allahu Akbar dada udang ilang karfil seh gak gosialah ini ganti ketentengan ketentengan apa? berarti karfilnya lebih besar ini seh tak? seh tak? iya tak gak sih? lu bisa mikir ngeyatan pak Masya Allah kita ini seakan-akan setidaknya punya akhlak istighfar ini gak boleh lewet makanya jalanan gosialah lisanan zakirun zikir itu salah satu pikirnya adalah astagullahi 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 wistakelah sih jenengan kali kule lu podoh mungkin lu habis jenengan di saat sholat ya Allah gosialah lu ilang lah apa ilang? ketentengan lah apa ketentengan sebab dianggap lu oh oke saat ini ngelmune menungso yang kulau wawu sanjang keterbatasannya adalah sempurna loh pangertasan ngelmune sing terbatas kok gak gak maha bahas gosialah yang maha segala kalanya ya apa tadi ini halo halo yuk kisro lah eh kok yuk arek jik cili bahas wong tuwe halo yuk gak gaduk lah buatan bulat nah jadi kembali lah apa sih kok gak oleh dadekno Allah sebagai bahasan dalam perbincangan kita karena memang kita adalah makhluk yang memiliki keterbatasan secara semu suka bahaneng wawak terbatas karena terbatas itulah kita disebut makhluk lah terus siapa siji yang bisa ngunuh sendeknoai tumrab khabar mereka gusi Allah lalu yakin lah halo ini buatan-bukan bulat pakai contoh endok ambil PT ini disini aku takut endok ambil PT disini lana disini PT negara nondok PT disindok lana gana PT nondok itu aneh kita maka dalam dalam hal akidah katakan saja Allah yang menciptakan Allah sing nandur iman Allah sing nandur rasogak seneng kutumfat al-kufra wal-fusuk wal-isyan khabar ini harus diimani buatan-wilet halo lungunul wah kiro-kiro jadi setelah kita tadi menyatakan ayo menghindarkan diri dari aktivitas berpikir kita atas Allah makanya tafakkaru fil holki walat tafakkaru fil holik banyak mikir holik sebagai pencipta mahluk ini yang pertama yang kedua lalu yang ketiga yang ketiga sadarilah ayo balik bahas awak sebagai mahluk jadi membahas ayat ini ini terus bahasan awak mudewi gulung wis ketandur iman apa gulung wis ketandur segeding al-kufra al-fusu kawal isyan apa gulung oke masuk ke runutnya jelas ya oke kita masuk yang ketiga ayo bahas awak nah gusya Allah ini bahasa gulung awam gusya Allah niku ngandani dateng gulung panjen dengan sedoyok bileh awak ini nrimokan nikmatan awak ini derajati adalah nrimo harus ingat nrimokan nikmatan niku ada yang macam zohiro tan wabah wabah tinatan ada nikmat zohir ada nikmat itu kabar gusya Allah ini surat telung puluh siji ayat terung puluh bian itu di sini ya di sini di sini halo tapi lah gak apa-apa seneng aja sampai orang lali iya ternyata 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 tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi ternyata itu tidak sampai ini coba di luar asli ini itu yang yang satu diantara kuasa Allah adalah menundukkan ciling 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 jadi yang sekabarnya jagat saya ini itu dikena menungse termasuk tapi dikandani tidak tidak tapi tidak 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 banyu saya ingin pasti postingan waktu menerjang tanggul yang jebol saya tidak tidak banyu milik saya banyu ini banyu daerah Pak Ganjar itu Pak Ganjar iya jadi banyu itu itu setunya sudah ditaklukkan sudah disahora oleh Allah makanya kamu bisa berteman dengan air tapi yang diambil oleh Allah maka muncullah keaslian dari watak angin itu kenip wata makanya ini apa itu apa itu sampai dia apa angin awak ini ini angin itu itu sudah ditundukkan oleh Allah makanya enak sampai kena angin duduk itu enak angin ini kadang duduk jajar sampean enak 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 atas kesadaran inilah kemudian kita pasti hidup itu tidak menjari Alham 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 Tidak bisa menyebut saya Tapi yang ini anggil Alhamdulillah Di ucap nodok ya Jadi Allah jelaskan itu Terus ya apa? Dan menyempurnakan untukmu Nikmatnya lahir dan batin Memang ayatnya bunyinya begitu Wasbahualaikum ni'mahudhu hirotan Wabatinatan Allah sempurnakan nikmat bagi kita Zohir dan batin Makanya kalau nanya kadang-kadang Alhamdulillah Bini amatil iman Wal Nanti mirang buatan Uang pas mokadima ngomong Alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Berupa nikmat iman Nikmat Ya apa sih itu jenengi Jelantri anik lah ya apa Halo Nek lo banyak Alhamdulillah Aku oleh kenikmatan Menang-menang penduk pak wagil Dikai dua Sepuluh triliun Mana mungkin Kalau contoh kok Sampai sepuluh juta Mesisan sepuluh Sungguh nikmat yang Min khairi lah ya Dipekir-pikir menek Setan moro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ini orang taqwa, ini kuatnya harus ngomong ini orang taqwa, ini lebih biji-biji makanya aku nanti sampai nafsu aku kan sering mewaspadai dalam konteks ketika kita dihadapkan pada kemak sihatan, dosa, ya itu jaga nafsu, jaga nafsu ini pas itu kerapatan, udalan ini orang bangkit-bangkit keleketo, sing ini, sing ini jaga nafsu motomu, jaga nafsu pikiranmu jaga macem-macem gitu, cek ini selamat rumah tanggamu senantiasa nafsu itu kita nisbatkan kita kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, kejelekan tapi dalam pikiran hikmah justru nafsu itu harus dicurigai terus dalam hal terkait dengan ketaatan hal itu lu kok isa nas? lah iya saya ini sholat Allahu Akbar lillahi nafsu itu harus dimorong dan kita semuanya pengalaman kalah dengan ayo misalnya ini sholat isa tidak ada yang ngimami lu mau surat al-baqoro lamo sholatikul wallahat ini kaya surat al-baqoro sampai ini tidak bisa membantah lah itu apa sih ada diantara kita yang tidak lulus itu yang ngimangnya alif lamin nafsu moro paling sampai gudalil muddaki soalnya ini shafal paling lima ayat tidak lima ayat di terus nafsu moro lalu ini sih saya tanya takat sih ini lo pastrawe ketika kita bersodakoh melepas dan namanya sedekah minimal orang yang ngerti ini apa lu ngunikku kuasaan ya Allah alhamdulillah dari nabi ku sodaku yang bisa tangan tangan semakin tidak diketahui orang semakin bahagia jika tidak menilu ada orang yang panas alhamdulillah kalau ini lo cak wagi ceria seterusnya panjang pari ini sedekah semuanya cukup waduh ngundang hari ini yang jangan lupisan nafsunya semuanya meretong iya kan saya kan saya kan iya tagang artinya dari sudut pandang hikmah justru pesannya itu adalah waspadailah zikzaknya nafsu disaat kita sedang dalam ketahatan kaya ngaji dilengkas ke suara dan ayo ya apa ini itu dilengkas ke suara pas ngaji ini terus Allahu Akbar Allahu Akbar mis diterus ya paling limang menit ini menjaga keikhlasan tidak ada limang menit diterus nafsunya masuk lagi lalu suai-suai agak lulus itu belum temen suaranya wajah ini aku maling ngelirik jam itu iya kan itu kalau tidak makanya nafsunya itu bahasanya orang wicaksona itu harus dicu dicurigai terus curiga terus wah jangan-jangan ini nafsu jangan-jangan ini nafsu musti mengerti kalau tidak dan itu sangat halus buat teman-teman nah jadi balik gesialah dahulu makanya kemudian kita punya sering denger Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman nikmat Islam nikmat ihsan nikmat hidayah dan itu tidak akan bisa kita hitung sampai di dalam Quran itu ada dua tempat intaud nikmat Allahi latuh suha ayo mbok ngitungo nasjajah lawak ayo kok hitung mulai model apa kira-kira gaya yang ini mau ngaji wang budu ya ditantang jeneng ayo kamu mengajak itungan model apa ya model angka wang budu model apa bandingan itungan biaya tenaga dan setelah silahkan itu sampai awak tidak bisa menyebut ini nikmatnya tidak akan menyebut tidak 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 menyebut tidak menyebut itu tidak 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 mengukur kualitas syukur ya eh kisah Allah bisa mengandang orifmu itu dipalingin nikmat sempurna yang kebangsa nikmat dohir sampai batin itu yakin tidak ragu ini wajibnya alham yang apa yang mana manfaat untuk kebaikan ini sampai di sisa di sisa di sisa di sisa di sisa jalan yang di sisa di sisa di sisa di sisa sementara sampai nikmat lahir batin ini kemauan yang sakit sampai mengatakan subhanaka Allah maafiqamdika asyadu Allah ilaha ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengumuman besok pada hari Selasa tanggal 31 di Masjid Al-Basid ada kajian dan di asok oleh Ustadz Nadi Eksan dari Surabaya dimulai Bagda Maghrib sampai selesai saya ulangi besok